Wahai kaum para pelajar, silahkan merapat Kita mau ngapain, Ji? Karena kita mau ngasih rekomendasi Helm Halvest Budget Pelajar Mantap Mau tau helmnya kayak apa? Stay tuned! Sub indo by broth3rmax Halo semuanya, balik lagi di Arsi Video Kali ini kita di Arsi Moto Garage Gading Serpong Bersama gue, RadderMotoVlog dan juga Bang Kribo Yes, sama gue, Ji di sini Nah, hari ini kita mau kasih kalian 5 helm Halvest Yang budgetnya pelajar ya Under 3 juta loh semua Under 3 juta Kalian penasaran? Kita langsung aja ke helm yang pertama Nah, ini dia yang pertama Helm apa ini? Ini adalah helm KYT Atau orang Indonesia bilang KYT Ini dia Helm Halvest dari KYT Ini tipe tinggi ya, dari KYT Ini tipe? Ini NFJ Betul NFJ NFJ guys Tuh Ini helm Berbahan Thermoplastik Dan juga Kalau gak salah dia adalah helm KYT NFR Yang dipotong setengahnya jadi NFJ Tuh Dia megang, susah dulu Tuh, lihat Bisa dilihat itu desainnya Spoiler lancip Ventilasi ada 2 di atas juga Dan yang kerennya helm ini seperti half-face Parumumnya biasanya dia punya double sun visor nih Mekanismenya ada di sisi kiri helm Coba kita buka Coba kita buka Set Lanjas Helm ini juga sudah dilengkapi dengan slot intercom Jadi kalian yang mau harian pakai intercom Tenang, helm ini bisa dipatang intercom Tanpa mengganggu kenyamanan ataupun telinga Kalian selama riding Yes, karena ini helm juga sudah Eh, fitur terbagusnya ada Dia sudah lock visor Jadi ada lock visor Jadi kalau ini kalian lock visor yang gak dibuka Dia gak bakal bisa kebuka guys Jadi bukanya ada di sebelah sini Nah, jadi agak dicongkel ke depan gitu teman-teman Nah, terus dikatasin Nah, gitu Jadi kalau ada angin iseng yang mau buka visor itu tidak bisa Karena terkunci Gimana aja angin iseng Dan juga helm ini sudah Double D-ring Iya Tuh, udah punya double D-ring guys Jadi safety-nya udah pasti terjamin Betul Ini harganya diberapa Bapak Vincent? Ini harganya cuma 1 jutaan kecil Serius? Masa bohong? 1 jutaan kecil teman-teman Tuh Jadi langsung aja kalau kalian berminat dengan helm lokal Harvest 1 jutaan Langsung aja ke AC MotoGarates Gading Servo Lanjut ke helm yang kedua Ini dia helm kedua Kita ada punya dari brand Dia asal mana sebenarnya ini? Asalnya dia adalah brand Spanyol yang kolaborasi dengan Cina Oh gitu Jadi ini brand dari Eropa Berkolaborasi dengan brand Asia Yaitu China Nah ini namanya LS2 Dengan tipe Chopter Nah tulisannya di belakang Chopter Ini helm alface dari LS2 Dengan ikoniknya yaitu ventilasi yang sangat besar Ada 2 di atas Mirip sisik itu gak sih? Apa? Ikan Iya sih Iya kan? Iya bener lagi Bener-bener Nah ini bolongannya bener-bener gede gitu guys Jadi untuk airflow Adem? Adem? Pol Jadi kalian berasa kayak lagi main tornado di Kayak gitu ya Tapi ada yang keren juga Dia ada ventilasi depan di Ini gak tau ya Ini perhitungannya seperti apa Tapi ini tuh lucu Itu ada ventilasi loh Jadi di visor ujungnya itu ada ventilasi tuh Mungkin karena biasanya kalau orang pake half face Ini kerasa panas atau motor panas Mungkin ini nih Iya ya Ada angin disitu Betul-betul Dan dia mungkin gak mau buka visornya gitu Iya betul-betul Setuju banget Nah terus juga helm ini Udah ada double visornya Jadi ini kita buka Lock systemnya ada di Di bawah Oh ini sorry Ada di sebelah sini Nah sini Tempatnya tersembunyi Jadi tidak terlihatin ada mekanisme Ada di sini teman-teman Di samping helm atau di atas helmnya Ya jadi nyempil gitu Kalian tapi kok dilihatin ya Double sun visor itu kayak warna biru Wih lagi Iya kan? Gak hitam Kayak warna biru Kayak modelnya kayak si Nolan Nolan kan dia Kalau dark visornya ada rada hijau kan Ini dark blue Ini lebih ke arah dark blue gitu Teman-teman Nah terus ini Bentuknya Simple Cocok buat harian Para boncengers juga Pas pake helm ini Gak terlalu terlihat sporty abis Ataupun kalau kalian yang Tipe orang yang gak suka Pake half face Yang endingnya Keliatan Kepala kalian kayak jamur Gede Ini gak? Ini sangat Simple Ramping gitu loh Jadi Menurut gue ini Proposional banget bentuknya ya Ya betul banget Vincent Nah ini harganya ada di 2 jutaan aja Jadi kalau kalian mau Beli helm seganteng ini Brand Eropa Harganya cuma 2 jutaan Dimana lagi Kalau bukan di RC Moto Garage Gading Sepong Ya Lanjut kita ke helm yang kedua Next Ketiga Ketiga What? Helm yang ketiga Yes Ini balik lagi ke brand Itali Ini adalah Aero Helios Half face Yang boleh dibilang Entry levelnya Tapi bentuknya lucu nih Dia menurut gue agak semi Klasik Bulat Tapi ada Twist Modernya dikit Betul Wah ini keren Dia ikoniknya ada di bagian Ratchet 11 ini ya Ya Ratchetnya gede loh Kayak ada cover gitu Ada covernya gitu Tuisan Helios Betul Ini kita lihat fiturnya ada apa Wajah di atas ya nih Ada ventilasi Di belakang ada exhaust Untuk keluarin udara panas Dia sudah double sun visor juga nih Nah ini buka dulu Biar keliatan Nah tuh Wow Sudah double visor Betul Terus juga Dia Mekanismenya Mikrolok Dan lucu dia tuh kayak ada Apa ya nih ya Chin strap Chin strapnya dia kayak ada cover Gini ya Kayak ada apa Klasik sih Ya kayak bentuk klasik gitu Busanya empuk Intercom Ready Ready dong Ini ada speaker Ya speaker pokoknya ada ini Terus juga Apa ini ya Helium ini Dibilang ringan ya Pasti half face ringan juga Bahannya juga udah premium juga Terus Darmoplastik Yang kuat Nah ini ada di harga berapa Vincent Ini harganya 2 jutaan kecil saja Kukil Mantap Set Nah kaum-kaum yang suka naik face Silahkan nengok nih Yes Karena ini adalah Nolan N21 Half face dari Italy punya Betul Nah ini bentukannya Klasik abis Parah Coba lihat nih Klasik abis guys Jadi Untuk kalian-kalian yang punya motor Yang gak terlalu agresif Modelan kayak custom-custom gitu Motor-motor custom Silahkan om Nah teman-teman ini yang Bentuknya udah terlihat jelas Sebulet ini Tidak terlalu agresif Karena dia Cocok mungkin sama orang-orang Yang punya motor kayak Triumph Atau Royal Enfield Vespa Vespa apalagi Matching banget Dan dia ada beberapa warna Yang cocok untuk Dimatchingin ke motor-motor kalian Betul Ini fiturnya juga Udah asik Ada visor-nya Ini masuknya Kayak double visor Tapi emang sebenernya Cuma single visor aja Betul Jadi soalnya Bisa dimasukin ke dalam sini guys Jadi Kalian jadi bentuknya Kayak Minimalis banget Bogo aja gitu ya Bogo betul Helm Bogo Terus Jeans strap-nya Udah ada cover-nya gini Lucu Nah ini minimalis juga Micro lock Oke micro lock Simple Buat aktivitas hari-hari Enak Ini slot intercom Udah ada Dusanya mantep Lembut Dan dia tuh Cover-nya Ada warna merah gitu Nah ini tuh Ada kayak warna merah gitu Sebelah sininya Terus Bentuknya simple sih Simple banget Ini sih Tipikal orang yang Pingin raw banget Naik helm Motor yang kayak Simple apapun Ini salah satu Dan ini juga biasanya Kalau para-para Istri ya Ibu-ibu yang mau naik motor Ini salah satu-satunya yang terbaik Karena mungkin warna putih yang Mungkin mudah Mengikuti outfit ibu-ibu Yes Untuk menemani semua Mui Sunori lah Atau Turing Iya Cocok Ini dia Ada juga ini Harganya di berapa nih Cuman 2 jutaan Yes Dengan harga 2 jutaan Kalian udah bisa dapetin Helm secantik ini Lanjut Kita ke helm Yang ke 5 Next Helm terakhir Ini apa Sen HJC FGZ Yes Ini FGZ Dari Brand Korea HJC HJC Ini bentuknya Ini kayak modelan Sama kayak Helm yang tadi Nolain Eh Nolain LSTU LSTU Sama KET KET NFC Helm yang Airpa 11 Ya Dipotong Jadi half face Hampir-hampir lah Tapi bedanya Di bagian atas Ini dia Lock system Double facer nya Fiturnya ada di bagian atas Guys Jadi Ada di sebelah sini Di bagian belakang Tarik Terus keluar Si double facer nya Terus kalau mau balikin lagi Tinggal pencet Tinggal pencet Ada tombol Di bagian atas Slide nya ini Tinggal pencet Nah Kenceng ya mekanisme nya Keren ya Betul Fiturnya sangat unik Karena dia beda sendiri Yang lain pada di samping Sini biasanya Jadi atas Jadi atas Terus ventilasi Sepengetahuan gua Helm ini Salah satu yang terbaik Untuk keademannya Karena juga balik lagi Ke yang full facer nya Arva 11 Itu ventilasi nya sudah OP banget Apalagi di half facer nya Parah Ada Satu dua tiga Di atas Ini ada satu dua tiga Dan di bagian bakal Dua kayak kenal pot lubang gitu ya Pasti Box ini Bentuk nya Keren Keren sih ini Busanya juga empuk Dari HJC lah Tau lah Ya Spot intercom juga udah ready Betul Visor nya gede Pandangannya juga tidak akan terganggu Mekanismen nya pun juga sudah Double visor Double d ring Double d ring Dan juga yang keren dari helm ini Bahannya ini Dibanding empat helm yang sebelumnya Ini bahannya sudah fiberglass Jadi bahan yang paling bagus dan yang lain Yes Tapi harganya juga gak terlalu beda jauh banget sama yang lain Betul Ini harganya di dua jutaan gede Tidak nyentuh tiga Tidak nyentuh tiga Tuh Karena kan bahannya sudah seperti full face nya Yes Tapi ini versi half face nya Fitur nya sama Ringan Fitting enak Apalagi yang kalian Apa ya Ragukan Betul Nah ini ready di size L Atau kalian kalau mau nyari size lain Bisa langsung aja hubungi whatsapp Yang ada di deskripsi Ini harganya di dua jutaan aja Lanjut kita Eh udah semua ya Udah semuanya Udah semua ya Nah sekarang kita ambil helm semuanya Oke Oke teman-teman Jadi ini sudah ada lima rekomendasi helm half face Budget pelajar dari kita Antara tiga juta Antara tiga juta Kalian kalau tertarik dengan helm-helm ini Langsung aja Udah tau kalau mau beli dimana Dimana Ya Ya Jangan lupa Langsung whatsapp atau cek marketplace kita Yang ada di Tokopedia Sopi dan Bukalapak Kalau mau beli secara online Atau bisa datang ke store kita Yang ada dimana ya Kita ada di Jakarta Udah di Bandung Udah di Gani Sepong Dan yang terbaru ada di Surabaya Nah terima kasih teman-teman Untuk nonton video kali ini Sampai jumpa lagi di video Setelah nanti Arsi Matokorats Brings you safety Bye bye Udah di Gani Terima kasih.